Tribuners, kita kembali ke Kabupaten Pulau Morotai. Pangkalan Angkatan Laut Gandeng Dinas Paranwisata Kabupaten Pulau Morotai. Kibarkan sang pusaka merah putih di spot wisata Morotai bawah laut Pulau Mitita. Untuk selengkapnya, kita bergabung dengan jurnalis Fizri Nurdin di Kabupaten Pulau Morotai. Silahkan, Fizri. Kibarkan sang pusaka merah putih di spot wisata Morotai bawah laut Pulau Mitita. Sekarang bendera merah putih di spot wisata Morotai bawah laut itu, dalam rakyat hari ular tahun, dari 7-7 ke-4. Pengkebaran bendera merah putih ini di kairan laut yang masuk dalam masa wisata, Morotai dilakukan pada ke-18 ke-4. Dan melibatkan beberapa, selain jurnalis para wisata juga, mereka melibatkan beberapa instansi. Salah satunya Basarnas atau Basarnas pos Pulau Morotai dan juga para komunitas diving yang ada di tempat Pulau Morotai. Nah, sementara ada nalaman Morotai, Lekol Laut Amin di bawah mengatakan penibang setah merah putih di dasar laut ini dilakukan secara sepertak seluruh Indonesia. Lugah dia berhak kegiatan pengibar terah merah putih di dasar laut ini dilakukan setiap tahun. Sehingga kegiatan yang setiap para turibas nanti itu mempunyai nilai tersendiri untuk di bawah laut dan menjaga ekosistem di bawah laut. Nah, sementara Keperintas Parawisata kali ini mengutarakan bahwa mengepresiasi pengibaran bendera merah putih TNI AUU yang melibatkan beberapa instansi yang ada di Pulau Morotai. Juga, mantan Kepala BKD Pulau Morotai ini juga berharap penyebaran bendera merah putih di dasar laut ini dipakai dengan kekuatan yang baru. Sehingga, ke depannya akan dilakukan kerjasama antara LANU dan juga e-paradising dan juga e-sat-sat-sat untuk selalu melakukan penyebaran bendera di dasar laut. Mungkin itu juga dapat saya lakukan di Kabupaten Pulau Morotai. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!